Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu suruh sekalian pada kesempatan sore hari ini kita membawakan doa, membawakan persembahan-persembahan dalam rangka peringatan dua tahun Bapaknya Al-Makum Bapak Teng Siang Ter di dalam kehidupan Sang Buddha ada salah satu cerita yang bisa kita ambil hikmatnya berkaitan dengan seorang pemuda yang baru saja kehilangan ayahnya sebagai anak yang berbakti pemuda ini ingin membantu ayahnya arwah ayahnya agar masuk di alam surga sudah menjadi keinginan dan cita-cita setiap orang hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga itu doa yang diucapkan oleh putra-putri oleh anak-anak maupun ketika setiap orang bercerita-cita ingin memasuki alam surga bahagia kemudian pemuda ini baru saja kehilangan ayahnya karena meninggal karena rasa bakti yang tinggi agar ayahnya setelah meninggal itu telahir atau masuk alam surga dia menemui Sang Buddha Sang Buddha ayah saya baru saja meninggal mohon dengan bantuan Sang Buddha dengan cara apa agar arwah ayah saya itu bisa telahir bisa masuk surga kemudian oleh Sang Buddha pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil disurut membawa minyak dan batu setelah sampai di kolam membawa minyak dan batu Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan minyak tadi ke kolam kemudian batu tadi juga ke kolam kemudian apa yang terjadi Sang Buddha mengatakan sekarang pemuda minyak dan batu sudah kamu lemparkan ke kolam sekarang kamu mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai agama yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa dengan cara mereka masing-masing berdoa agar batu tadi bisa terapung minyak yang terapung bisa tenggelam kemudian pemuda yang mengatakan sekalipun didoakan dengan cara agama apapun saya yakin Sang Buddha tidak pernah akan terjadi batu tadi akan terapung minyak yang terapung akan tenggelam kenapa tidak mungkin karena sudah menjadi hukum alam sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air mendapat jawaban seperti itu Sang Buddha mengatakan demikian pula oh pemuda kalau semasa kehidupan ayahmu di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang berat perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah alam-alam penderitaan alam neraka kalau sekiranya orang tuamu di masa kehidupan melakukan perbuatan-perbuatan baik perbuatan-perbuatan yang ringan akan mengangkatnya ke alam bahagia alam atas alam surga Bapak Ibu sesuatu sekalian yang saya hormati secara pasti kita tidak tahu al-mahkum yang saat ini kita didoakan ini berada di alam atas atau alam bawah alam penderitaan atau alam kebahagiaan namun sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak sekiranya orang tua kita yang dua tahun lalu meninggal berada di alam bawah alam penderitaan tentunya kita tidak tegal bagaimana caranya agar bisa mengangkat seandainya telah di alam penderitaan bisa terangkat di alam bagi alam surga ada caranya ilustrasi batu tadi ya bisa kita pakai bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di bawah bisa berada di atas permukaan air ada caranya ditaruh perahu atau kapal itu sudah otomatis batu yang berat tadi itu bisa berada di permukaan air demikian pula pembawaan doa-doa pengiriman pelimpan-pelimpan jasa yang dilakukan oleh di kalangan umat Buddha maupun di tempat lain pun mendoakan orang yang mati agar telah di alam bahagia ibaratnya kita membuat perahu-perahu membuat pelampung-pelampung sekiranya orang tua kita telah di alam bawah bisa mengkondisikan bisa membantu perjalanan awah untuk memasuki alam surga bahagia lebih-lebih kita juga memokon bantuan dari Buddha Amitabha yang baru saja kita baca tadi Buddha Amitabha di dalam janji dan sumpahnya belum mengatakan barang siapa menyebut namaku mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telahir di alam surgaku maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya yaitu surga Sukawati kemudian juga di samping doa kita juga di kalangan umat Buddha dan baru saja Bapak Ibu mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang manfaat dan tujuan memberikan persajian kepada yang telah meninggal sekalipun memakai kata persajian atau persembahan di meja altar sebetulnya itu juga tidak berkurang ditaruh disini sampai pagi pun juga tidak berkurang sekalipun kita mempersembahkan ya tidak berkurang namun bukan berarti tidak berkurang atau tidak detail makanan yang ditaruh di alta leluhur ini tidak ada nilai manfaatnya ada nilai manfaatnya bagi yang mempersembahkan maupun bagi leluhur yang kita beri persembahan apa manfaatnya bagi yang dipersi bagi leluhur yang telah meninggal bisa membentuk kondisi bahagia sekalipun saya setelah tiada sekalipun saya sudah tidak berada di tengah-tengah keluarga ternyata anak-anakku keturunanku cucuku dan kerabatku saudaraku masih simpatik masih memberikan perhatian kepadaku yaitu mempersembahkan makanan ini sebagai bentuk bakti dan gormat pakai sarana makanan ini akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia dengan kondisi bahagia yang dimiliki atas bantuan yang hidup ini bisa mengkondisikan arwah itu untuk telah hidup di alam bahagia itu yang pertama kemudian yang kedua tadi saya juga memerciki air dan bisa melihat beberapa simbol-simbol keagamaan tentunya yang berkumpul disini tentunya tidak semua beragama Buddha beragama lain satu kesepakatan satu bentuk terukunan di kalangan kita bersama saat ini menyatakan bakti ikut mendoakan secara agama Buddha bentuk toleransi dari putra-putri beliau dari keturunan beliau eh ternyata saya masih diperhatikan didoakan ikut ambil bagian dalam doa peringatan ini ini tentunya rasa toleransi yang tinggi dari keluarga ini pun juga bisa membentuk kondisi bahagia arwah yang sedang kita doakan semoga dengan toleransi dengan keturusan dan bakti yang tinggi dari keturunan keturunan beliau yang pada hari memperingati dua tahun ini apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua almahum sekiranya dalam jangka waktu dua tahun belum menikmati alam surga bahagia acara ini berguna dan bermat bagi arwah almahum dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan kita ucapkan selamat jalan almahum semoga jalan yang kelihatan dan lampang dan keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa melepaskan dan merelakan kepergiamu menuju alam yang lain sadu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati